Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat islam semuanya Kita mungkin selama ini tercengang melihat semua simbol iluminati di negara-negara lain Saat mendengar bangunan-bangunan iluminati, pikiran kita akan langsung terbawa menuju ke Menara Jam Arab Saudi Ke Patung Liberty di Amerika Serikat, ke Menara Eiffel di Paris, ataupun ke Kota Astana di Kazakhstan Tanpa sadar kita telah merupakan bahwa begitu banyak simbol-simbol iluminati tersebar di negeri kita sendiri, Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apakah kebetulan? Apakah hanya jocokologi? Namun sebenarnya tidak ada kebetulan dalam perencanaan, apalagi di dalam dunia arsitektur Semua ada filosofinya, semua ada fungsinya Apalagi simbol-simbol itu diketahui asal-lusurnya dan kemudian berkembang secara nasib di seluruh dunia Kita dapat melacak siapa perancangnya dan kemudian menelusuri rekam jejaknya Tanda-tanda iluminati itu banyak, namun dalam bentuk bangunan, umumnya yang digunakan adalah Simbol-simbol mata satu yang merupakan simbol dajjal atau lucifer yang mengawasi Simbol obelis Tugu batu tunggal yang melambangkan kekuasaan diambil dari kepercayaan masih kuno Obelis dianggap sebagai simbol kekuatan patriarki yang mampu mengontrol masa Entagram Gambar segi lima Kesimbangan menurut ajaran kabbalah Api abadi Api adalah simbol pencerahan, tapi sekaligus dianggap sebagai representasi lucifer Patung yang memegang api abadi disebut sebagai Dewi Semiramis yang menggambarkan kehancuran dunia lama dan penciptaan dunia yang baru Sebenarnya ada apa dengan simbol-simbol tersebut? Kenapa harus ditanggapi secara serius? Apakah tidak terlalu berlebihan? Sebagian besar orang akan mengolok-olok orang yang percaya pada kemunculan kaum iluminati ini Dan mengatakan sebagian muslim lain yang percaya terhadap adanya simbol-simbol dajjal sebagai orang bodoh Padahal Rasulullah SAW telah memperingatkan kita 14 abad yang silam Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak buta sebelah matanya Ketahuilah sesungguhnya al-masih, dajjal itu buta sebelah matanya yang kanan Seakan-akan matanya itu buah anggur yang tersembul Hadis ini menjelaskan bahwa dajjal itu bermata satu Akan tiba masanya, dajjal akan menjadi pujaan sebagian besar penduduk bumi Padahal sebenarnya hanya Allah yang berhak puja Dalam hadis Anas, Rasulullah SAW bersabda Dan diantara kedua matanya termaktub tulisan kafir Dan dalam riwayat lain disebutkan Kemudian beliau mengejanya kafara Yang dapat dibaca oleh setiap muslim Jika berdasarkan hadis ini, apakah kemudian kita akan mencari pria yang digidaknya ada tulisan kafara? Tidak juga Karena setiap muslim tahu bahwa semua sifat dan perilaku yang ditawarkan oleh dajjal merupakan bentuk pengingkaran kepada Allah Namun sebagian besar dari kita menafikannya Lihatlah pola pikir dan gaya hidup muslim saat ini Lihatlah hukum yang kita gunakan Hukum Allah kah? Lihatlah sumber penghasilan kita Ribah kah? Lihatlah makanan yang kita makan Halal kah? Lihatlah pakaian yang kita kenakan Syarikat Kita akan terpana melihat begitu banyak simbol iluminati ada di dunia termasuk di Indonesia Keberadaan simbol-simbol ini berfungsi untuk memberi tanda kesaksian Wahai dajjal, segeralah datang Kami sudah siap menyambutmu Namun bagi sebagian besar muslim sadar atau tidak sadar Simbol-simbol iluminati ini malah menjadi gaya yang kekinian Mereka tak sadar sudah mengolok-olok sabda Rasulullah Wallahu'alam bisawab Sub indo by broth3rmax